Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kendalanya, apa masalahnya kalau melakukan apa yang disampaikan, Roy? Kendalanya mungkin nggak bisa secepat itu ya. Aku belum dapatkan kerja yang baru. Tuh, jangan susah. Karena memang butuh menghidupi tiga anak ya, udah ada usaha mencari pekerjaan yang baru. Sudah. Dan faktor usia entah lebih gila. Faktor usia 35. Tapi bukannya sekarang dengan sistem online apa segala macem, kita bisa bikin pekerjaan sendiri. Bisa. Tapi kan itu butuh biaya? Apakah kalian tahu saya punya uang atau tidak? Kan bisa, sekarang lembaga pembiayaan gampang banget. Maksudnya ada banyak yang bisa membiayai orang untuk usaha. Maksudnya sih sebenarnya dari niat dari hati ya, Bay? Niat, iya. Niatnya belum siap. Tapi aku ngomong sampai pergusa juga, percuma. Kamu ngeliatnya gitu ya? Masih belum siap? Masih belum siap. Aduh, gimana ya ngeblok? Kayaknya masih belum secepat itu ya, katanya dia gitu. Itu kan dari hal kecil nih, gitu. Saya nggak bilang bahkan tinggalin semua gitu ya. Saya nggak bilang gitu. Malah saya bilang blok. Mbak Nadia kalau terus berkecimpung di dunia yang ini, saya ngerasain adanya ganjaran hidup ya apa sih semacamnya. Ya ada kena sesuatu. Oh, apa sesuatu netra? Mungkin yang disini bukan HIV, tapi yang beda lagi jenisnya. Jenis penyakit namun lain. Cancer. Iya, mungkin juga bisa cancer. Bisa fix atau apa. Itu harus dicek. Namun, Nadia masih tetap bersikukuh untuk stay di kerjaan ini. Gitu loh. Ya kan? Berharap, saya rekyosi berharap sekali. Mbak Nadia itu udah ngebuang ini. Pernah sekali nggak nggak pake ini? Nggak pernah lupa aku pake ini. Pernah nggak pake? Pernah nggak pake, tapi ya kayak daya tariknya nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada pelanggan? Nggak ada. Sama sekali. Nggak pernah nggak pake. Selama 11 tahun. Tapi masih ada injurgan. Jirigan yang gede. Oh, oke deh aku ngerti. Itu dia bisa dipanggil nggak sih, Roh? Dan diajak komunikasi. Saya khawatir nggak tau ya. Ini cuma ya asumsi saya aja. Pikirannya masih dipengaruhi sama jimatan makhluk-makhluk ini. Akhirnya membuat dia sebenarnya ragu-ragu untuk bisa lepas. Padahal ada banyak ide, banyak kesempatan yang bisa dilakuin di luar sini gitu. Bisa dipanggil untuk daya komunikasi. Saya rasa bisa. Nah dia juga tau kan namanya siapa kan? Si hantu yang penunggu. Nggak, nggak, nggak harus dirasuki ya Pak. Rekan siapa namanya? Aku kurang inget. Laktu itu aku inget sekarang aku kurang inget. Oh, nggak inget. Nggak. Baiklah. Saya akan mencoba. Oke, Nadia. Saya dapat sinyal. Oke. Ini mungkin berkaitan juga dengan hantu penunggu kamu ya. Dia bilang. Dia bilang sih nganggapnya cucu. Di tempat kerja kamu, Nadia ternyata ada dua orang wanita berambut pendek. Mereka nggak suka sama kamu. Dan dia mau depak. Nadia dari tempat itu. Informasi yang saya dapat berasal dari makhluk yang di belakang kamu. Makhluk apa? Sejenis nenek berumata merah. Iya. Terus kemudian saya ngeliat lagi, ada banyak gosip yang mulai menyebar. Kalau Nadia, lalala gitu. Nadia itu, HIV misalnya ya. Bener kan? Iya. Ada gosip dan ada dua orang itu, ada memang di tempat kerja. Dan sebenarnya, Mbak Nadia disini udah kedeteksi adanya penyakit sebenarnya. Jadi nggak perlu malu kok sama saya. Saya orangnya biasa aja kok. Tapi masih nggak tahu kamu yang nyadar apa nggak ya. Mbak Nadia, Kalau ini diterusin dan penyakitnya makin parah, Anak-anak gimana nanti ya? Iya, saya ingin berubah. Kalau saya buang semua minyak, Kalau bersedia nggak? Siap. Bersedia? Bersedia. Tapi belum mau masih ada satu ciri jen. Nanti akan saya buang. Saya harus lakukan satu tester deh. Apakah minyak ini benar-benar berhasil atau tidak? Well, Saya dapat bisikan. Saya ingin ngetes kekuatan ilmu minyak itu. Jadi orang biasa. Tapi saya nggak tahu hasilnya gimana, Cepat atau tidak. Pinjem penonton saya. Kamu dan kamu kesini. Dua. Thank you. Ini yang ini? Ntar ya. Kamu mau rem dulu. Rai tapi aman. Well, we don't know. Tapi kita... Oh, gue ya. Sampai mudah-mudahan. Kesini deh. Kamu pakai ini di... Jadi di gini, tangan kamu gini. Aduh. Terus kamu basuh-basuh. Dia gitu deh. Wangi kan? Cara pengapainan seperti itu, bukan? Iya. Oke. Coba ini juga. Oh, jadi mengkilat ya? Jujur ya. Saya punya vision. Ini sudah boleh dibohongin. Dan saya tidak mau ada kebohongan di sini. Merem deh satu sama lain. Dan pegangan tangan. Boleh pegangan tangan? Merem. Merem. Tuh, dua, tiga. Merem. Kalian saya mencintai ya? Jujur. Hah? Nggak menanggup? Iya. Saya tidak melihat mencintai sebagai orang tua dan anak. Lalu saya mencapai cinta kasih antara dua sejolik. Betul? Apakah itu betul? Si. Dan cinta kasih itu maksudnya mencintai dan saling mencintai. Mereka berdua? Iya. Betul. Kalau iya, jawab iya. Tidak jawab. Tidak. Dan sekarang ketika sedang memakai minyaknya, kalian merasakan apa? Semakin. Apa rasanya? Nggak usah mulai, tapi jawab aja. Mas, merasakan apa, Mas? Tentang, Pak. Nggak bisa ceritain. Ibu, mbak. Merasakan apa? Masih saling mencintai ya, tambah dalem ya. Jadi saling mencintai, tambah mencintai? Kalau masih gimana? Jawab jujur dong. Saling suka dan suka kan? Iya kan? Tuh, baik. Lihat? Ini benar-benar mencintai. Bisa jadi menikat ya? Tidak kena kamu kan? Tidak sih. Baiklah. Terima kasih ya. Keputusan dari tangan kamu. Kamu nggak sedih kan? Saya buang gini. Kau melihat sesuatu kayaknya begitu tuh dibakar. Iya. Apa yang kau merasain, bro? Saya merasain, jika gini, jimatnya ini udah disimpen lama. Kemudian saya melihat banyak hantunya keluar dari wadah ini. Nih, nanti lagi meledak nih. Ini kayak bunyi suara ini ya. Minyak goreng terbakar. Minyak goreng terbakar. Mbak. Mbak Nadia. Lihat deh, itu udah aku bakar, Mbak Nadia. Saya tidak bisa menolong kamu. Tapi kamu bisa menolong diri kamu sendiri. Tadi apa yang Mbak Nadia rasain? Tiba-tiba jatuh, blackout, tiba-tiba hilang sadaran kenapa? Apa yang dia rasain? Kayak ada yang datang jorokin saya. Ada yang datang jorokin? Iya. Ngedorong kenceng ke bawah gitu? Bahkan dia tidak memperbolehkan saya melepas ini. Itu siapa, Rory? Makhluk halusnya yang jahat. Gitu? Yang kamu kabarnya gitu? Iya. Kalau saya tidak bayang Nadia dengan profesi kamu, saya tidak mungkin sampai detail. Menarikin rambut kamu seperti apa. Artinya saya sangat menghargai wanita. Saya belanin seperti ini. Yang muncul ini sebenarnya. Dia narik kayak narik-narik gitu kan. Perasaan yang menarik kayak dia tarik-tarik. Oke, sekarang kita punya barang bukti yang sudah terbakar. Dan Nadia bisa melanjutkan hidupnya lebih bagus lagi. Tapi ini pergi, Rory? Pergi. Udah gak ada lagi ya. It's not a matter. Karena Nadia dengan berdatang ke menembus mata batin itu ada niat baik. Mudah-mudahan ke depannya, ke depannya juga jauh lebih baik. Ada kesempatan-kesempatan baru. Yang penting niat. Jangan pernah menyerah sih sama hidup. Karena kan ya selama masih hidup masih ada kesempatan yang bisa kita dapetin. Untuk menjaga tiga anaknya. Kasian. Kalau misalnya nanti kenapa-napa. Dapat uang dari pekerjaan yang salah. Mencuri. Apalagi kalau sampai ya jangan sampai ada penyakit. Iya. Jelos sih? Ada yang mau disampaikan? Ya itu sih niat. Niat pikirkan harus berubah. Karena bekerja seperti itu juga gak akan berkah buat anak-anaknya. Ntar. Iya. Oke, terakhir. Gak ada. Jadi semua nasib beruntung kamu atau tidak tergantung diri kamu sendiri, Nadia. Jangan pernah menyerah. Iya mbak ya. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih mbak Nadia. Sudah hadir di menembus mata batin. Faham malam. Terima kasih ya mbak. Terima kasih. Teruslah. Keberhasilan tidak akan menjadi penerang jika didapat dengan cara yang curah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering kerasukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Eko. Selamat malam mas Eko. Malam. Apa yang mau mas Eko ceritakan pada kami malam hari ini? Saya ingin menceritakan tentang pekerjaan saya yang sering didiami makhluk. Boleh lebih keras mas. Oke. Saya ingin menceritakan tentang pekerjaan saya yang sering didiami hantu. Pekerjaannya apa ya? Pekerjaan saya? Hah? Pedagang. Pedagang? Iya. Baik. Didiami makhluk tuh seperti apa maksudnya? Di saat saya sedang perdagang. Hah? Ada sosok yang mengikuti saya dari belakang. Itu dari mana salah? Saya kurang tahu mas. Seperti apa sosok yang mengikutinya? Menurut sepuluh kehidupan saya sosoknya itu putih tinggi. Putih? Tinggi. Tinggi. Oke. Sering datangnya? Apa saat-saat tertentu? Setiap saya di pekerjaan saya sering. Pada saat berdagang? Iya. Oke. Dalam berdagang itu ada pakai jimat atau pengasihan, pesugihan gitu nggak? Dulu saya tidak pakai. Dulu tidak pakai? Iya. Tapi sekarang pakai? Iya. Oke. Tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa, Pak Eko? Saya ingin bertemu Roy Kiyoshi. Untuk? Saya ingin membuktikan kepada dia bahwa saya lebih kuat dari dia. Tapi bisa jamin semua yang disini aman? Jelas aman. Saya nggak mau ada kontak fisik disini ya. Saya ingin kamu memanggil Roy Kiyoshi. Oh, my God. Oke. Gini, Mas. Saya mohon jangan pakai emosi. Ya. Saya akan manggil Roy Kiyoshi. Tapi kalau masih emosi, saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anda bisa jamin, bisa menguasai emosinya. Bisa mengendalikan diri. Oke. Kalau begitu, saya akan ajak Anda langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eko, mendiami rumah bernomor 805. Terlahir tanggal 27 April 1998. Saya melihat jiwanya dipenuhi perasaan iri. Yang membuatnya selalu ingin menjatuhkan seseorang. Ambisinya terkadang melihat konyol dan tidak beralasan. Saya mencium kekuatan mistis yang ada di dirinya. Kekuatan itu membuat Eko selalu berbuat sesuka hatinya. Saya melihat sosok macang hitam yang melindungi dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Eko, terlahir tanggal 27 bulan 4 1998 dengan nomor rumah 805. Eko adalah seorang pedagang yang juga memiliki ilmu hitam. Dan lama hari ini, dia merasa sebelumnya sering diganggu dan didatangi makhluk halus putih besar. Selamat malam, hari ini sebenarnya hanya ingin menguji Roy Kiyosu. Oke, saya selalu banyak ujian ya. Tidak cuma satu doa. Diam kamu! Sampai jumpa di video selanjutnya.